Kronologi kerusuhan Mei 1998 13 Mei 1998 Jakarta dilanda kerusuhan masa hingga 15 Mei 1998 Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusahaan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kiai Tapa dan Jalan Esparman Hingga sore hari aksi perusahaan dan pembakaran terus meluas Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998 Sekitar pukul 11.30 Masa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus Hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30 Masa adalah mahasiswa Trisakti Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung Untuk mengenang teman mereka yang gugur Sekitar pukul 12.00 terjadi pembakaran truk sampah di dekat Jalan Layak Masa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya Karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra Aparat mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata Masa sempat mundur Namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atma Jaya menggelar aksi Duka Cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti Berlangsung di Ben Hill dan Semanggi, depan kampus Atma Jaya Namun, Polri membubarkan dengan gas air mata Yang dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atma Jaya Sekitar pukul 15.30, tiga helikopter terbang rendah dan meminta Masa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah Namun, Masa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah lapisannya Bentrokan antara aparat dan Masa tidak dapat dihindarkan Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti Setidaknya ada 9 orang terkena tembakan Tiga diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam Selepas pukul 18.00, Masa semakin tidak terbendung Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga pencerahan toko Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padang Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil Masa terus bergerak ke arah gedung MPR-DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998 Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur Dan era reformasi pun dimulai